assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan memasang modul 20 ampere step down di box ini ini sebetulnya menurut saya masih terlalu kecil terlalu pas Oke kita ukur dahulu box yang akan saya gunakan ini lebarnya 12,5 tingginya sorry panjangnya 12,5 tingginya 5 cm dan lebarnya 6,5 bahannya plastik dan sudah saya bor ini untuk potensiometer tegangan ini untuk arus kenapa satu ini yang belum saya lihatkan kalian lihat ini asli potensiometernya saya menggunakan saya ganti dengan potensiometer biasa sudah saya buat videonya dan yang satu lagi saya menggunakan kayu sumpit seperti ini saya jepit yang penting di sini ada logamnya yang bisa disolder terlihat bro jadi kalian solder antara kayu dan potensiometer ini untuk mengatur arus saya buat jadi di sini kemudian karena kaki kiri dan tengah digabung jadi saya gabung di kabelnya saja saya menggunakan dua kabel sama seperti ini paham ya bro tidak saya tunjukkan jadi ini menggunakan banana untuk input outputnya karena saya ingin membuat fleksibel inputnya nanti bisa kalian menggunakan aki apa saja trafo maupun switching nanti akan saya pasang seperti ini menggunakan baut oke karena ini masih percobaan saya ingin menggunakan ingin melihat besara suhu tapi saya sudah buat kipasnya videonya juga sudah ada nanti akan saya pasang seperti ini saja saya lem saja seperti ini nanti jadi kurang tidur oke nanti saya lem saja oke saya rapikan dahulu jadi potensiometer ini bisa kalian beli jadi seperti ini ini kalian ganti nilainya 100 kg khusus 20 ampere atau dengan cara ini ini akan saya buat panjangnya sama jadi akan saya potong ini jadi setelah saya lem biarkan saja nanti mungkin pada aplikasi dia mencair tapi tidak apa-apa yang penting jangan tertarik-tarik oke karena masih percobaan saya paralel saja sensornya dengan sensor jadi saya paralel dahulu oke seperti ini sebelum kalian pasang kalian coba dan saya juga mengalami kesalahan jadi khusus CC atau constant currentnya constant arusnya kabelnya arus 33 nya tidak bisa digabung paham ya bro khusus constant current jadi yang pertama tadi saya salah sudah saya benarkan oke baru setelah kita coba bisa baru kita pasang ke boxnya oke bro sudah jadi ini rupanya boxnya terlalu kecil masih masih ada kipas tapi saya akan mencoba dulu kenaikan suhu jadi saya paralel sensornya saya menggunakan pasta saja kemudian nanti ada pengukur suhunya ini saya masih percobaan ya bro kemudian ini kenapa kurang besar ini saya bingung menempatkan pengaman inputnya ini karena panas bro ini harusnya di luar saja menggunakan headsink nanti akan saya desain lebih bagus lagi yang penting ini semua yang saya coba sudah jalan tinggal saya meyakinkan suhu nanti boxnya akan saya buat lebih bagus lagi karena saya mungkin akan menjual bila ada yang ingin beli jadi jadi ini sangat bermanfaat untuk power supply atau MBR penghancur short jadi video kali ini saya buat judul MBR penghancur short saja dan untuk pengukuran set arus saya lem juga jadi potensiometer aslinya saya lepas yang seperti saya tunjukkan di video-video sebelumnya oh ya satu lagi saya kenapa menggunakan jack banana ini karena inputnya bisa kalian gunakan apa saja bisa power supply bisa aki bisa switching jadi bebas ini tujuannya jadi fleksibel oke yang penting jangan salah ini inputnya oke bro pertama saya akan mencoba arus terkecil dahulu ini saya kecilkan biasanya bila untuk MBR tegangannya di 3 saja jadi saya buat 3 dan ini suhunya tidak menunjukkan suhu sebenarnya karena saya paralel saya hanya membutuhkan tahu bahwa terjadi kenaikan suhu jadi ini awalnya sekitar 56 derajat karena ini suhu ruang sebetulnya 32-33 derajat karena di paralel jadi 56 jadi sudah ada kenaikan sedikit oke saya coba short saja untuk menentukan arus terkecilnya ingat tegangan minimum di 3 untuk mentes arus saya coba sekitar 700 apakah ini sudah paling kecil sekitar 700 memang ingat bro jangan lama-lama kalian lihat suhunya sudah mulai naik lagi bila kita short oke untuk membuktikan bahwa arus 700 saya beri beban saja menggunakan lampu tegangan 3,8 sudah nyala 600 ini bila saya tambah beban arusnya tidak naik jadi manfaat dari constant current kalian lihat saya tambah beban sekitar 600 maksimum paham ya bro fungsinya constant current kemudian bila untuk MBR misalkan kita short saya short saja kabel ini jadi bisa kalian set untungnya kita ada bila kita menggunakan modul ada CC nya kita coba saja ini kabel karena ini arusnya hanya kita coba saja mungkin terlihat nanti bila merah jadi kalau 700 hanya keluar api saja kemudian saya naikkan perlahan-lahan saja baru keluar asap saja tapi belum putus 1,9 kita naikkan lagi sudah merah di 2,7 terlihat bro ya sudah merah di 2,7 oke jadi enaknya menggunakan CC bila input kalian kecil kalian bisa set artinya bila tegangan output 3 arus 3 artinya input yang kalian punya minimum harus 10 watt jadi enaknya menggunakan ada kontrol potensiometer constant current atau CC oke ini saya coba ini bila kita naikkan sedikit lagi ini sudah putus saya coba lihat merah hanya merah saja belum putus oke saya naikkan sampai putus kalian perhatikan besar arusnya masih belum putus saya naikkan ya sudah putus jadi di atas 2,4 saya gunakan kewat baru lagi ya langsung putus oke mantap bro jadi akan saya sempurnakan ini saya sedang menciptakan casing bukan menciptakan memesan casing dengan printer 3D mudah-mudahan sudah jadi minggu depan oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati